Publik dihebohkan dengan munculnya video syur 21 detik seorang wanita yang diduka bakal calon anggota DPRD Provinsi NTT dari Partai Nasdem. Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nasdem NTT, Raimundo Sao Fernandes, langsung memberikan penjelasan. Dari video viral itu, tampak sesosok wanita mengenakan pakaian Nasdem tertulis calon legislatif nomor urut 4. Setelahnya, wanita tersebut muncul tanpa busana. Sosok wanita itu diduka berinisial MRRH. Video itu sendiri beredar luas di media sosial Facebook hingga WhatsApp. Mendangkapi hal itu, Raimundo menyebut bahwa yang bersangkutan telah mengundurkan diri sejak 19 Agustus 2063. MRRH mengundurkan diri sebelum partai memberikan sanksi. Sehingga saat ini MRRH bukan lagi anggota partai Nasdem. Ia juga mundur dari posisinya sebagai staff di kantor DPW Nasdem NTT. Raimundo mengaku sudah memiliki kader yang akan menggantikan posisi MRRH.